Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Gilam Jena saya berada di incline MT-Bun compare ya teman-teman ini lagi perbaikan motoran yang kebakar mau kami ganti jangan lupa like subscribe and comment and share ya teman-teman semoga video-video saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua nah ini posisinya ini dari gerbuk ini bocor temen-temen olehnya keluar masuk ke motoran pergantiannya untuk menggantikan motoran ini masih dirakit masih nunggu ya teman-teman motorannya dia 7,5 ya teman-teman ini gerbuknya ini bocor ya teman-teman sistematiknya bocor silnya minta diganti ini teman-teman silnya yang bocor ya teman-teman bocoran silnya jadinya masuk ke motoran ini dia teman-teman dia pakai transmisi ya teman-teman transmisinya karena mengangkat jaraknya tempuhnya panjang ya teman-teman sampai bawah sana nah karena semalam ada permasalahan ini bermasalah jadinya lewat kompior yang satunya dibawa buang samping pakai alat berat itu esapator ini bermasalah teman-teman kerana kan silnya bocor bermasalah jadi ngibas ke yang lain ya teman-teman ini trackingnya tracker oh tracker ya tadi saya buka ini incline ya teman-teman ini di atas posisinya teman-teman ini di belakang pabrik ini teman-teman panjang dia teman-teman pengangkutan tangkos-tangkos itu yang dibawa itu sebenarnya kesini ya teman-teman nah ini motorannya dia motoran 7,5 untuk memperkuatnya karena gulungannya udah kena ini satu pas dia teman-teman ini di sisip kalau bisa nanti ya teman-teman terbisa disisip karena jarak tempuh yang dibawa itu terlalu panjang ya teman-teman tergantung pemakaian juga ini teman-teman bahan yang di bawah dia buang di bawah pakai transmisi ini transmisinya nah itu dibuang ke samping jadinya pakai sapator posisinya ini masih perbaikan teman-teman karena silnya bocor di kerbuk ini jadinya keluar dari samping sini dari dalam sini lihat teman-teman sampingan kerbuknya sini tengah motoran silnya bocor ini bisa masuk ke motoran sil motorannya pun bermasalah bocor juga untuk pengangkutannya lewat samping sana yang dibawah sana teman-teman ini dibuang lewat bawah pengangkutannya tetap pakai alat berat eksapator kalau nggak pakai eksapator nggak bisa teman-teman selesai peseraan semuanya dia berada di posisi bawah ini dia pembuangannya teman-teman ini dia harusnya kesini dia teman-teman karena seneratornya nggak dipakai sudah lama nggak dipakai memang nggak dipakai langsung ke sini buangnya teman-teman pakai alat berat ini stasiun incline anti-band compare ini compare-nya lihat jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share teman-teman semoga video-video saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih